Keterangan Tiongkok dan Amerika Serikat di LGS, Indonesia harus lakukan terobosan silent diplomasi. Terima kasih telah menonton! Keterangan Tiongkok dan Amerika Serikat di LGS, Indonesia harus lakukan terobosan silent diplomasi, memperingati hari maritim Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwa Islam Indonesia, mengajak seluruh elemen bangsa menyadari pentingnya laut dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Pasalnya, bangkitnya ekonomi dan ekspansif militer Tiongkok, memicu kekhawatiran Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Sebagai imperialis tradisional yang pernah menguasai Asia Pasifik, mereka mengatih-atihirkan pengaruh ekonomi dan politik mereka di Asia terganggu. Demikian disampaikan Guru Besar Ilmu Sujarat Universitas Diponegoro, Singgi Trisulis Tiono, yang juga Ketua DPP Lembaga Dakwa Islam Indonesia, dalam keterangannya. Asia Tenggara dan Indonesia menjadi hotspot bila pertikaian memuncak. Ketergantungan Indonesia terhadap Tiongkok dan Barat, mengakibatkan bangsa ini terjebak dalam pusaran konflik perebutan pengaruh di Laut Cina Selatan, kata Singgi. Menurut Singgi, lalu lalang barang dan jasa melintasi LCS, yang kerap dikawal oleh militer dari berbagai negara, memicu ketegangan-ketegangan. Selain pihak, Amerika Serikat dan sekutunya menganggap perairan tersebut sebagai wilayah internasional, sementara Tiongkok mengklaim wilayah LCS Selatan sebagai perairannya. Ketegangan dengan Tiongkok tersebut, kata dia, melejut terbentuknya aliansi pertahanan Amerika Serikat. Australia dan Inggris. Salah satu poin aliansi itu, Inggris dan Amerika Serikat membantu Australia untuk membangun kapal selam nuklir. Hal tersebut bisa memicu peningkatan persaingan senjata nuklir di kawasan Asia Pasifik. Menurut Singgi, Indonesia bisa dipastikan terseret dalam ketegangan mengingat investasi negara-negara itu, sangat besar di Indonesia. Pemerintah Indonesia harus melakukan upaya terobosan silent diplomasi atau diplomasi senyak, baik dengan pihak Amerika Serikat maupun Tiongkok. Papar Singgi yang memfokuskan penelitiannya terhadap sejarah maritim. Meskipun negara-negara di Asia mulai bergantung dengan investasi Tiongkok, lanjutnya secara tradisional, Barat masih memiliki hegemoni yang kuat. Indonesia bahkan tergurung oleh berbagai kekuatan Barat yang secara tradisional menguasai Australia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam. Pemerintah juga harus melihat aspirasi masyarakat Indonesia yang masih memandang negatif Tiongkok sebagai negara komunis. Pendek kata, menurut Singgi, pemerintah harus berhati-hati. Ia menilai kedekatan dengan Tiongkok berpotensi kedaulatan Indonesia di sisi timur terganggu. Papua akan terus bergolak bagian lepas bila Indonesia terlalu terang-benderang bila berpihak ke Tiongkok. Indonesia dianggap lamban oleh Barat dalam respon situasi bahaya di depan matanya. Juga mungkin Barat memandang Indonesia pada posisi abu-abu terkait dengan kedetakannya dengan China. Hal ini menyebabkan Indonesia tidak mendapatkan keuntungan dalam konflik Laut Cina Selatan, ujarnya. Sementara itu, Ketua Umum DPP LDII, KH Chris Wanto Santoso mengatakan, Investasi dari negara lain sangat penting. Dengan investasi tersebut bisa mempercepat pembangunan di berbagai pelosok Indonesia. Namun harus diperhatikan kepentingan nasional harus diutamakan. Jangan sampai investasi malah justru merugikan kedaulatan bangsa Indonesia. Ujar Kiswanto Santoso. Ia menyebut, membanjirnya investasi dan warga asing di Indonesia bisa berpotensi negatif apabila dijadikan irisitektur untuk menciptakan ketergantungan Indonesia terhadap negara lain. Ini bukan sifat ultronasionalisme atau Calvinisme. Namun harus ada analisis dalam menyikapi investasi. Bangsa Indonesia tidak alergi investasi asing, namun harus semakin mandiri dan mengurangi ketergantungan yang menyebabkan bangsa ini sulit maju paparnya. Sikap Tiongkok di LCS dianggap menguntungkan Indonesia. Mantan Kewalapa dan Intelligence Strategis TNI, Suleman B. Ponto, menyebut sikap Tiongkok di Laut Cina Selatan, sangat menguntungkan Indonesia. Hal ini terkait persoalan LCS dapat diselesaikan secara bilateral antara ASEAN dan Tiongkok. Nah, kalau Indonesia salah satu yang ikut di dalam ASEAN ini, dan Tiongkok ada juga di dalam terkait di sini. Maka sudah akan menyelesaikan secara damai, yaitu yang paling akan diikuti. Kata Suleman dalam acara Gloratel bertajuk Perang Supremasi Amerika Serikat versus Cina, akan meledak di Laut Cina Selatan secara virtual. Suleman menyatakan pertemuan di Bali pada 2011 antara RRT dan ASEAN, sudah menyepakati solusi damai di LCS. Mau nggak mau Indonesia harus mengikuti ini, karena kita terikat di situ. Walaupun Amerika datang dengan polisi, tapi Amerika datang juga karena ada Cina, kata Suleman. Selain Suleman, turut hadir sebagai pembicara, pengamat militer dan pertahanan keamanan Konirahakundini Bakri, Bakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana, dan Ketua Umum Partai Gloratel Anismata. Sikap Tiongkok di LCS dianggap menguntungkan Indonesia. Mantan Kewalabadan Intelligence Strategis TNI, Suleman B. Ponto, menyebut sikap Tiongkok di Laut Cina Selatan, sangat menguntungkan Indonesia. Hal ini terkait persoalan LCS dapat diselesaikan secara bilateral antara ASEAN dan Tiongkok. Nah, kalau Indonesia salah satu yang ikut di dalam ASEAN ini, dan Tiongkok ada juga di dalam terkait di sini, maka sudah akan menyelesaikan secara damai, yaitu yang paling akan diikuti. Kata Suleman dalam acara Gloratel bertajuk Perang Supremasi Amerika Serikat versus Cina, agankah meledak di Laut Cina Selatan secara virtual. Suleman menyatakan pertemuan di Bali pada 2011 antara RRT dan ASEAN, sudah menyepakati solusi damai di LCS. Mau nggak mau Indonesia harus mengikuti ini, karena kita terikat di situ. Walaupun Amerika datang dengan polisi, tapi Amerika datang juga karena ada Cina, kata Suleman. Selain Suleman, turut hadir sebagai pembicara, pengamat militer dan pertahanan keamanan Konir Rahakundini Bakri, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, dan ketua umum Partai Gloratel Anismata. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!